Kamu sedang berada di alam bebas, berkema. Apa yang terjadi jika kamu mendengar suara auman? Apakah itu beruang? Oke, tersabarlah. Aku akan menjelaskan cara menghindari serangan beruang saat berkema. Kemudian aku akan beralih ke beberapa tips tentang melindungi diri dari binatang buas. Mari kita mulai dengan sebuah studi kasus. Leah Davis-Lokan adalah seorang wanita berusia 65 tahun yang sedang berkema dekat kota kecil Opando pada tahun 2021. Kota ini berbatasan dengan hutan besar yang dihuni oleh sekitar seribu beruang grizzly. Dia menirikan tendanya di belakang gedung museum dekat sana. Ada sepasang suami istri di dekat tendanya. Mereka juga berkema. Malam harinya, seekor beruang mendekati tenda mereka. Loken mendengar beruang itu mengendus-endus kepalanya. Bayangkan terbangun di dalam tenda dan mendengar seekor beruang yang mengendus-endus. Untungnya, pasangan itu datang untuk meminta bantuan dan mereka berhasil mengusir beruang itu. Ada makanan ringan di tenda Loken yang mungkin menjadi alasan beruang itu mendekatinya. Loken mengambil makanan dan menempuknya di dalam gedung museum. Dia kembali ke tendanya, letakkan kaleng semprotan beruang di sisinya, dan kembali tidur. Sekitar pukul 4 pagi, pasangan itu terbangun oleh suara berisik. Mereka melihat beruang itu berada di dekat tenda Loken lagi. Mereka mengusir hewan tersebut, namun sudah terlambat ketika para medis tiba. Kenapa beruang itu kembali? Apa yang salah kali ini? Pertama, Loken memang menyembunyikan makanan ringannya di dalam gedung museum. Namun, dia lupa untuk menyingkirkan kantong makanan yang tertinggal di sepedanya, yang berjarak sekitar 3 meter dari tendanya. Kedua, ada dua kantong di tendanya yang sebelumnya berisi blueberry kering. Tentu saja, kantong-kantong itu masih berbau seperti buah beri. Beruang tersebut kembali lagi ke area perkemahan dan menemukan tenda Loken. Para petugas mengatakan bahwa mungkin gerakan yang dilakukan Loken secara tidak sengaja ketika dia sedang tidur telah memuncu hewan itu untuk bertindak. Alasannya tidak jelas. Petugas marga satwa menambahkan bahwa jika seekor beruang krisli mendekati tenda, para peserta perkemahan harus tinggal di tempat lain dan tidak kembali ke tenda untuk bermalam. Jadi kesalahan fatal Loken adalah kembali ke tenda untuk kedua kalinya. Beruang itu dibius setelah kejadian ini ketika ia tertangkap di kandang ayam di dekat sana. Ini berarti penyimpanan makanan yang tidak tepat bisa berakibat buruk bagi hewan dan manusia. Akankah kejadiannya berbeda jika Loken menerapkan teknik segitiga beruang muda? Teknik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berkemah yang aman beruang. Jadi mungkin ya, segitiga beruang muda menyarankan untuk mendirikan tenda, area dapur, dan tempat penyimpanan makanan dengan jarak 70 langkah besar. Lebih tepatnya berjarak 60 meter satu sama lain. Beruang bisa mencium bau makanan dari jarak 3,5 sampai 5 kilometer. Itu sebabnya kantong blueberry kosong itu seperti sebuah undangan untuk beruang dalam kasus Loken. Namun, meskipun makananmu dijauhkan, beruang bisa saja mendekati tendamu untuk menyelidiki. Dan jika kamu menaruh makananmu di tempat yang lebih jauh, kamu akan aman. Pertama, kamu harus menemukan area tidur yang aman. Lokasi kemahmu seharusnya berada di tempat itu. Ini harus berada di luar segitiga, bukan di tengah-tengahnya. Area memasak seharusnya ada di salah satu titik segitiga imajiner. Di titik kedua, kamu harus menyimpan tabung anti-beruang. Dan titik terakhir adalah untuk air limbah. Beruang kemungkinan besar akan berpindah-pindah di antara area-area ini. Kamu tidak boleh menyimpan makanan apapun di dalam tenda atau di dekat tenda. Taukah kamu bahwa beruang hitam dapat mencium bau 7 kali lebih baik dibandingkan dengan anjing pelacak? Ini mungkin mengejutkan, tapi beruang hitam juga bisa mencium hal-hal seperti lip balm dan baju yang terkena cipretan makanan. Jadi, jika kamu mau masak dan mengenakan satu set pakaian, jangan masuk ke kantong tidur dengan pakaian yang sama. Dan tinggalkan produk kosmetikmu seperti pelembab bibir di dalam ransel jauh dari tenda. Lalu, bagaimana cara menyimpan makananmu di area ini? Jawabannya adalah bear canister atau tabung anti-beruang. Jika kamu menggantungkan makananmu di pohon dengan tas biasa, kamu mungkin tidak akan menemukannya lagi di sana keesokan harinya. Lebih baik menyimpan makanan di dalam wadah tahan beruang. Di beberapa area berkemah, menggunakan wadah makanan anti-beruang sebenarnya wajib hukumnya. Beruang adalah hewan yang cerdas dan termotivasi, terutama beruang hitam, karena hewan ini telah terbiasa dengan makanan hitam. Ini berarti sekali mencicipinya, beruang akan menginginkannya lagi. Beruang tidak hanya mencari makanan di area berkemah. Jika kamu menyimpan makanan di dalam mobil, beruang juga bisa masuk ke dalamnya. Bayangkan kamu pergi ke sebuah bungalow dalam perjalanan ke gunung dan memarkir mobilmu di tempat parkir. Kesokan paginya, kamu pergi ke mobil dan melihat mobil itu sudah seperti dari game Resident Evil. Sekor beruang telah menghancurkan jendelanya yang tertutup. Beruang secara visual dapat mengenali dan mengasosiasikan hal-hal yang berhubungan dengan makanan, seperti lemari peningin. Hewan ini bisa merusak mobil hanya karena sekaling soda atau permen. Solusinya sederhana, jangan tinggalkan barang-barang semacam ini di dalam kendaraanmu. Apakah beruang juga bisa masuk ke dalam arti? Beruang hitam jantan biasa memiliki berat sekitar 90-135 kg. Dan beruang grizzly jantan rata-rata memiliki berat sekitar 270 kg. Jadi ya bisa. Untungnya, beruang tidak ingin berada di dekat manusia kecuali jika lapar. Ya cukup menenangkan. Namun, beruang dapat mengejarmu jika merasa terpancing. Solusinya adalah, sekali lagi, menjauhkan hal-hal yang berhubungan dengan makanan. Misalnya, jangan tinggalkan sampahmu di luar pada malam hari dan jaga kebersihan kompor atau pemanggang di luar ruangan. Alarm gerak juga bisa efektif untuk mendeteksi penyusup. Bicara soal alarm gerak, aku ingin menyebutkan penemuan baru dalam teknologi ini. Derdar atau radar beruang. Radar ini seukuran iPad. Perangkat ini didesain untuk mendeteksi beruang kutub. Di beberapa bagian dunia, beruang kutub menghabiskan lebih banyak waktu di dekat pemukiman manusia untuk mencari makanan. Terkadang, ruang-ruang ini bertemu dengan manusia dan itu tidak berakhir dengan baik. Derdar dapat digunakan untuk mencegah insiden semacam itu. Karena tempat utamanya untuk berburu mulai mencair, beruang kutub mengindungi kota-kota dan menggali tempat sampah. Unit radar portable memperingatkan penduduk bahwa ada beruang di dekatnya. Ketika seseorang ingin keluar rumah, dia akan tahu apakah daerah tersebut aman atau tidak. Bagaimana cara kerjanya? Nah, paketnya terdiri dari radar dan kamera. Alat ini membutuhkan Wi-Fi atau koneksi jaringan untuk mentransfer data ke server dan dari sana ke komputer atau telepon. Berikutnya adalah beberapa tips keselamatan hewan liar lainnya. Apa yang akan terjadi jika kamu berhadapan langsung dengan beruang? Ya, ini kedengarannya mustahil. Tapi jangan lari atau mencoba memanjat pohon. Kamu harus tetap tenang dan perlahan-lahan mundur. Jangan membelakangi hewan tersebut. Bersikaplah seolah-olah kamu adalah pemangsa dan bukan mangsanya. Beberapa sumber mengatakan bahwa jika beruang melakukan kontak denganmu, berbaringlah di tanah dan bersikaplah seperti sekor posum. Tutupi lehermu dengan tangan dan wajahmu dengan siku. Dalam posisi itu, kamu akan merasa bahwa ancaman telah berlalu. Tapi tetaplah seperti itu untuk beberapa waktu karena beruang mungkin akan mencoba mengendusmu. Jika kamu bergerak terlalu cepat, beruang bisa tertarik lagi padamu. Jika keadaan memburuk dan beruang berusaha menggigitmu, lawanlah sekuat tenaga. Prinsip dasarnya adalah memberikan ruang bagi hewan untuk pergi. Jika kamu melihat ular, mundurlah. Jika rusak, sekali lagi berikan ruang. Rusak memperingatkanmu untuk meninggalkannya dengan menyundul-nyundulkan kepalanya atau menggerakkan bibirnya. Jika rusak mengejarmu, larilah. Cobalah untuk bersembunyi di balik pohon saat berlari. Tupai mungkin terlihat lucu, bikin kamu ingin memberinya makan. Tapi jangan lupa, tupai tetaplah hewan liar. Ditambah lagi, itu adalah wilayahnya. Karena itu juga, jangan berjalan di sepanjang jalan setapak di malam hari. Kamu tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Ikuti aturan-aturan ini dan nikmatilah waktu serta pemandangan indah di depan matamu. Terima kasih.